Sebuah video menjadi perbincangan publik di media sosial. Di dalam video nampak seorang warga yang dimarahi sekelompok orang lantaran menggunakan masker saat melaksanakan ibadah sholat yang diketahui berada di Masjid Al-Amanah, Medan Satria Bekasi Kota. Dalam keterangannya, Kapolres Bekasi Kota Kombes Aloisi Yusuf Rijadi membenarkan adanya perisiwa tersebut. Pihaknya pun melakukan mediasi atas kesalahpahaman yang terjadi pada Selasa 27 April 2021 siang itu. Telah dilakukan rapat mediasi antara Bapak Rony Oktavian selaku jamaah masjid dengan Ustadz Abdul Rahman selaku Ketua DKM Masjid Al-Amanah. Demikian ungkap Aloisi Yusuf Minggu kemarin 2 Mei 2021. Di dalam video, Ustadz Abdul Rahman adalah salah satu orang yang melarang penggunaan masker menilai bahwa masjid tidaklah sama dengan pasar. Terlebih, dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah pasti akan menunjukkan hambanya yang berada di dalam masjid termasuk dari COVID-19. Jadi kita tidak ada perbedaan antara masjid dengan pasar. Kata agama, Bila agama bilang, siapa orang yang... Al-Quran, Surah Al-Imran ayat 96, dikatakan, Taman dakwa lakukan, Orang yang masuk dalam masjid, Taman, Taman, Taman. Setelah kejadian tersebut, Ustadz Abdul Rahman menyatakan tidak akan lagi melarang warga menggunakan masker saat beribadah di masjid. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!